Pada episode ini, kami sampaikan pertanyaan rakyat yang keempat dari tujuh pertanyaan untuk Presiden tentang anggaran PPKM darurat. Sebelumnya, kami telah sampaikan tiga pertanyaan. Serial video ini tak tayang di Youtube karena pasti di-takedown. Arsip video lengkap dapat disaksikan di channel Telegram. Kita simak dulu pernyataan Presiden bulan Oktober 2020 lalu dan pernyataan Presiden bulan Juli 2021. Tidak perusok soal akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Saya memutuskan untuk memperlakukan PPKM darurat. Tidak perusok soal. Memperlakukan PPKM darurat. Tidak perusok soal. Memperlakukan PPKM darurat. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Kita jadi bingung. Jadi yang soal-soal lockdown siapa? Yang mengorbankan kehidupan masyarakat siapa? Coba kita simak apa alasan untuk memperlakukan PPKM darurat. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir, ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Jadi, alasannya karena kasus COVID dalam beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat. Kita lihat statistik kasus COVID di situs ourworldindata.org. Cari kasus COVID Indonesia dari tanggal 6 Juni, yaitu 4 minggu sebelum PPKM, sampai 19 Juli, sehari sebelum PPKM diperpanjang. Jumlah kasus COVID memang meningkat pesat sejak 4 minggu sebelum PPKM. Apa sebabnya? Varian baru seperti kata para pembisik presiden? Bukan, pembisiknya salah itu. Kita lihat faktanya. Statistik jumlah tes COVID pada periode yang sama. Nah, kelihatan kan? Jumlah kasus COVID seolah naik karena jumlah tesnya dinaikkan. Sekarang, kita interpolasi data jumlah kasus dan data jumlah tes. Grafik warna biru itu jumlah tes COVID. Yang warna hijau, jumlah kasus COVID. Terbukti, jumlah kasus COVID itu paralel dengan jumlah tes COVID. Artinya, kalau dari awal jumlah tesnya sebanyak sekarang, kasus COVID juga sebanyak sekarang. Jadi, sebenarnya nggak ada lonjakan kasus COVID. Yang ada, lonjakan jumlah tes. Perbandingan jumlah tes dan jumlah kasus COVID sebenarnya segitu-segitu aja. Inilah rahasia settingan plandemi yang nggak diajarkan di sekolah-sekolah kedokteran dan nggak pernah diberitakan oleh media. Ini sudah terjadi selama 37 tahun terakhir. PCR dianggap sebagai alat deteksi COVID yang paling akurat dibanding antigen, rapid test, dan lain-lain. Padahal si penemu PCR paling marah alatnya digunakan untuk memfonis orang kena virus. Penemu PCR dan pemenang Nobel ini bilang, para saintis yang gunakan PCR untuk deteksi virus itu salah jalan seperti orang buta. Pakai dia ancam lagi. Kalau kamu bongkar ini ke wartawan, kamu baru dikasih hadiah Nobel setelah kamu mati. Urusan medis global ini memang urusan mafia yang selalu berusaha membongkam kebenaran. Sekelas penemu PCR dan pemenang Nobel wawancara di media terkembangkan The Nobel Prize pun, para dokter nggak ada yang denger. Saya salah satu orang-orang yang tidak menggunakan noti bahwa ada spesies retrovirus yang tergantung untuk setiap kondisi yang di satu jalan di negara belakang dan di lain jalan di Afrika, dan apa-apa. Ini idea yang buruk. Lebih percaya mana, omongan mayoritas dokter yang taunya cuma menggunakan alat PCR dan nggak pernah bikin apa-apa. Atau omongan saintis pemenang Nobel yang menciptakan alat PCR. Jadi, plan demi bisa disetting dari jumlah tes. Kalau mau jumlah korban kelihatan banyak, perbanyaklah jumlah tes. Kalau mau jumlah korban kelihatan sedikit, kurangi jumlah tes. Makanya penemu PCR marah. Alatnya diselewengkan oleh para dokter yang nggak mampu bikin alat deteksi virus sendiri. Ini sudah sejak 37 tahun yang lalu. Para dokter nggak sadar karena memang di sekolah-sekolah kedokteran cuma diajarkan cara menggunakan PCR. Nggak diajarkan bahwa penemu PCR-nya marah. Terus, para pemuja virus protes. Itu buktinya rumah sakit penuh. Ya, rumah sakit penuh karena semua penyakit dipaksa tes COVID. Orang sehat pun dipaksa tes COVID. Indikator tesnya nggak benar seolah positif. Rumah sakit jadi penuh. Penyakit yang sesungguhnya nggak diobati. Makanya banyak yang mati. Sementara Indonesia jumlah tesnya disetting naik, di Amerika justru sengaja diturunkan jumlah tesnya. Itu bedanya elit lokal Indonesia sama elit lokal Amerika. Dari grafik ini, kelihatan sekali settingan pelandemi di Amerika. Waktu era Presiden Trump, penasehat COVID gedung putih, yaitu Dr. Fauci, sengaja naikkan jumlah tes supaya kelihatan banyak kasus. Seolah Trump nggak mampu atasi COVID. Trump nggak bisa pecat Fauci. Penemu PCR dari dulu benci sekali dengan Dr. Fauci ini. Dokter kriminal, penipu rakyat. Begitu era Biden, Januari 2021, jumlah tesnya sengaja diturunkan. Supaya Biden seolah berhasil atasi COVID. Ini namanya virus politik. Plandemi akal-akalan. Elit kesehatan bisa menaikkan atau menurunkan Presiden disetting dari jumlah tes. Terus pemuja vaksin protes lagi. Amerika kurangi jumlah tes karena sudah banyak yang divaksin. Indonesia banyak yang belum divaksin. Ini orang buta huruf kali ya. Hei, baca. Menkes sendiri bilang vaksin nggak bikin kebal COVID. Kok masih ngarang vaksin atasi COVID? X-Men Kes Siti Fadila malah mempertanyakan setelah vaksinasi kok kematian COVID malah bertambah. Poin penting lainnya, Presiden Amerika tidak wajibkan vaksin bagi warganya. Apalagi kasih denda. Sejelek-jeleknya Biden, dia bukan pelacur yang jual rakyat pada mafia vaksin. Pada pertanyaan rakyat ke-6 untuk Presiden, kita mempertanyakan dagelan iklan vaksin manjur tapi tak kebal COVID. Kembali pada statistik COVID Amerika, sementara Amerika sengaja menurunkan jumlah tes, elit kesehatan Indonesia justru sengaja menggenjot jumlah tes, supaya jumlah kasus seolah banyak. Ini yang jadi alasan PPKM beserta anggarannya. Jangan sampai Presiden Jokowi dipermainkan oleh para pembantunya, seperti Presiden Trump dikerjai oleh penasihatnya sendiri, Dr. Fauci itu. Presiden pasti cuma dilapori jumlah kasusnya. Nggak dikasih tahu kalau settingannya dari jumlah tes. Dan yang pasti, Presiden nggak tahu bahwa penuh PCR paling marah alatnya digunakan untuk memfoni seorang kena virus. The number of cases reported went up epidemically, you know, exponentially, because the number of tests that was done went up exponentially. And it's an epidemic, because we're making more and more money off of it every year. Dari berita-berita media, anggaran PPKM Darurat itu direncanakan total Rp240 triliun selama 27 hari, dari tanggal 3 sampai akhir Juli 2021. Rp240 triliun itu cukup untuk biayai proyek infrastruktur kereta api cepat tiga kali lipat, dihabiskan dalam 27 hari. Berarti, anggaran PPKM itu rata-rata sekitar Rp9 triliun per hari. Jangan-jangan ini yang bikin banyak pejabat teriak-teriak minta perpanjangan PPKM Darurat. Godaannya menggiurkan sekali. Tiap hari perpanjangan PPKM, anggaran nambah Rp9 triliun. Rakyat udah apalah perilaku elit lokal, bahan sosial jadi embat, kalau dulu Pak JK dikenal dengan istilah lebih cepat lebih baik. Untuk urusan PPKM ini, jangan-jangan banyak oknum yang ingin lebih lama lebih baik. Tiap hari nambah anggaran Rp9 triliun. Setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Siapa yang kasih masukan ke Presiden bahwa jumlah kasus COVID menurun akibat PPKM? Kita lihat ourworldindata.org, data jumlah kasus COVID di Indonesia. Sejak PPKM tanggal 3 Juli, terus selama 2 minggu, sampai 18 Juli, jumlah kasus COVID malah nambah. Apakah Presiden dibohongi oleh para pembantunya? Segitu mudahnya kah, Presiden dibohongi oleh para pembantunya? Sementara data ada di depan mata. Itu Pak Jokowi gak salah, itu salah baca. Ini juru tulisnya yang harus dipertanyakan ini. Juru tulisnya, bukan Pak Jokowi. Bismillah, Komisaris. Bismillah, Komisaris. Bismillah, Komisaris. Kenapa jumlah kasus terus bertambah meski diadakan PPKM? Karena jumlah tesnya sengaja ditambah. Ini datanya. Selama PPKM, dari tanggal 3 Juli, terus selama 2 minggu, sampai 18 Juli, jumlah tes sengaja ditambah. Padahal, kalau jumlah tesnya dari dulu sebanyak sekarang, jumlah kasus COVID dari dulu juga sebanyak sekarang. Karena, grafik jumlah kasus dan jumlah tes selalu paralel. Jadi sebenarnya gak ada lonjakan jumlah kasus, yang ada lonjakan jumlah tes. Kesimpulannya, ada dua pilihan cara untuk menangani pandemi. Cara globalis, yang diusung oleh Bill Gates, WHO, Gavi, dan lain-lain. Kita ketahui, bahwa dalam Perpres nomor 99 tahun 2020, tentang vaksinasi, menyebut kerjasama dengan Gavi. Ini menunjukkan, bahwa pemerintah kita sudah berkiblat pada aliansi vaksin global. Cara kedua adalah, cara penuh PCR dan pemenang Nobel, Dr. Kerry Mullis, yang sudah pasti tidak disukai oleh aliansi vaksin global. Kenapa? Karena dagangannya jadi gak laku. Cara globalis adalah, perbanyak tes. Ini sumber duit bagi banyak oknum, di tengah kesengsaraan rakyat. Makanya Bill Gates dan George Soros, sudah beli produsen alat tes COVID. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar testing, tracing, bisa ditingkatkan lebih tinggi. Ini pasti masukan dari para pembantunya. Kalau Presiden sudah ngomong begini, hasilnya sudah pasti. Jumlah kasus COVID jadi tinggi terus. Anggaran biaya COVID disetting tinggi. Pemborosan negara, dengan iming-iming fasilitas utang yang tak akan mampu dibayar. Ini yang membuat semua di-COVID-kan. Orang sehat diubur-ubur tes COVID. Kenapa? Karena ada anggarannya. Tiap kali tes COVID, duit. Positif COVID, masuk rumah sakit, duit. Pasien mati, penguburan COVID, duit lagi. Tiap hari penduduk diteror dengan propaganda ketakutan, lewat statistik dan media-media yang disetting dari jumlah tes. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Dan propaganda ketakutan adalah caranya Iblis. Hasilnya, pandemi tak akan pernah selesai sampai mereka perintahkan untuk selesai. Mau prokes kayak apapun, pasang masker 10 rangkep, pandemi terus ada. Mau lockdown seribu tahun pun, tetap aja jumlah kasus tinggi. Mau divaksin 100 kalipun, tetap pandemi gak akan selesai. Ibadah dipersulit, kerja dipersulit, bernapas pun dipersulit. Jadi life engineering kenapa? Hidupan kita pribadi-pribadi ini yang akan di-injiner. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang disetting bukan oleh manusia, tapi oleh Iblis. Hasil akhirnya adalah total control penduduk dunia. Inilah agenda yang sesungguhnya. Cara penanganan pandemi yang kedua, yaitu cara penemu PCR, justru sebaliknya. Hentikan tes, karena memang indikator tesnya yang gak benar. Jadi bukan soal alat tesnya, tapi prosedurnya, protokolnya, indikatornya yang menyesatkan. Mari kita sama-sama buktikan indikator tes COVID itu bisa diandalkan atau justru menyesatkan. Silakan tanya pada semua yang menamakan diri pakar kesehatan. Tunjukkan fakta dokumen penelitian ilmiah yang jadi dasar pembuatan indikator tes COVID. Apakah itu PCR test, antigen test, rapid test, dan lain-lain. Penelitian tanggal berapa, di mana? Dan yang paling penting adalah halaman berapa pembuktian sebab akibatnya. Gak usah dengerin teori opini selama berjam-jam. Kita gak butuh teori-teori textbook. Hindari itu. Yang kita butuhkan adalah pembuktian ilmiah di lab. Mana fakta dokumen penelitian ilmiahnya? Jawabannya cuma satu, ada atau tidak ada? Dan yang paling penting, halaman berapa pembuktian sebab akibatnya? Dan jawabannya juga cuma satu, ada atau tidak ada? Kalau para pakar tak bisa tunjukkan, artinya memang indikator tes itu gak ada dasar ilmiah yang solid. Jadi meruntukkan NKRI itu mudah sekali. Gak perlu senjata, gak perlu tentara. Cukup dengan test pack. Penduduknya sudah mati ketakutan. Gak perlu senjata pemuslah massal, cukup dengan senjata penipu massal. Weapons of mass deception. Jadi penyakit yang sesungguhnya adalah, karena para pakar hanya pinter textbook, tidak berani mempertanyakan. Kemudian arugansi akademis. Saya punya gelar setumpuk. Cuma apal teori, merasa paling benar. Padahal gak pernah mengaudit indikator tes. Dan yang ketiga, karena cari aman. Yang penting izin gak dicabut. Gak hilang nafkah. Biarin aja, keluarga lain mati gegara indikator tes yang gak ada dasarnya. Yang penting keluarga sendiri aman. Itu bedanya dengan saintis pemenang Nobel, seperti penemu HIV dan penemu PCR. Mereka gak peduli dihujat. Gak peduli dicacimaki. Yang penting melakukan hal yang benar, yaitu menyampaikan kebenaran. Stop pemaksaan tes COVID. Hasilnya, gak ada lagi orang terinfeksi COVID. Gak ada orang mati di jalan karena COVID. Gak ada lagi penguburan COVID. Rumah sakit normal seperti biasa. Tak perlu anggaran dan utang. Dan kita semua, kembali pada fitrah sebagai manusia normal. Manusia merdeka. Pemaparan ini adalah investigasi jurnalistik resmi dari portal berita FNN, dahulu majalah forum keadilan yang terdaftar sebagai anggota PWI. Investigasi jurnalistik ini adalah bahan rujukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Silakan sebarkan video berisi informasi-informasi yang tak pernah diungkap oleh media-media mainstream untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Tak akan ada perubahan jika rakyatnya diam saja. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan. Sebab apa yang kita lakukan dalam hidup bergema dalam keabadian. Viva Republik Indonesia Salam People Power Terima kasih telah menonton!